Majelis Hakim Pengadilan Tindak Bidana Korupsi Jakarta memfonis 4 tahun 6 bulan penjara kepada Angelina Sondah alias NG Kamis 10 Januari. Selain itu, Majelis Hakim yang diketuai Sujad Miko juga membebani denda 250 juta atau sebagai penggantinya 6 bulan kurungan. Majelis Hakim menyatakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini terbukti korupsi secara berlanjut dengan cara menerima uang 2,5 miliar rupiah dan 1,2 juta dolar Amerika dari Gu Permai. Untuk itu, NG dinyatakan terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi Juntuh Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Usai mendengar fonis, NG yang sebelumnya dituntut 12 tahun penjara menangis. Baik NG maupun kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir apakah akan banding atau tidak. Begitu juga jaksa penuntut umumnya menyatakan hal yang sama. Dari Jakarta, Adin Widodo, Poskota TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!